Apa misinya pemerintah provinsi Lampung? Apa program strategisnya pemerintah provinsi Lampung? Jangan ketika ditanya, kamu tenaga kontrak dimana di Pemprov? Iya. Pemprov itu mau ngapain sih sebetulnya? Gak tau juga ya saya bagian nyuci piring aja soalnya. Tujuh kan gak enak kalau kayak gitu dengarnya. Jadi teman-teman juga harus tau bahwa kita merupakan bawa kecil dari suatu mesin besar, semua juga seperti itu. Semua juga seperti itu. Bahkan tanpa gubernur pun, pemerintah provinsi Lampung ini juga akan tetap berjalan. Jadi kita sebetulnya hanya bagian kecil dari suatu mesin besar pemerintahan yang ada di Lampung, pemerintah provinsi Lampung. Tetapi kita juga harus mengerti kemana mesin besar ini berjalan, kemana mesin besar ini bekerja. Sebetulnya, nah itu. Nah, teman-teman satu hal yang ingin saya ketahui bahwa kerja keras teman-teman tenaga kontrak selama ini, Alhamdulillah membuat kita begitu banyak prestasinya. Di setiap SKPD, hampir di setiap SKPD ada prestasi yang masing-masing. Minimal, kalaupun tidak mempengaruhi penghargaan di pusat, terjadi peningkatan atau grafik yang begitu baik. Toba teman-teman pelajari di tempat teman-teman bekerja. Misalnya yang ada misalnya tenaga kontrak di pertanian misalnya. Bagaimana produktivitas pertanian untuk teman-teman masuk sampai dengan hari ini misalnya. Nah yang agak susah kalau teman-teman dicari prestasi produktivitas, kalau yang tugasnya di PolPP. Nah itu agak susah itu nyari prestasinya. Sudah berapa banyak maling ditangkap gitu misalnya agak susah. Tapi kalau yang di SKPD yang lain, bisa. Nah, saya ingin kasih tahu juga bahwa kita punya tiga kebijakan strategis daerah. Yang pertama, memperkuat ketahanan pangan. Alhamdulillah, prestasi kita luar biasa. Bahwa teman-teman tenaga kontrak di pertanian, perkebunan, peternakan, semua di lingkungan itu. Itu punya kerja-kerja keras yang luar biasa. Sehingga Provinsi Lampung, surplus nomor empat nasional berhasil. Nah itu. Mana Pak Kadis Pertanian? Nah ini Pak Kadis Pertanian. Kan memang dia bisa kerja sendiri, gak bisa. Rambutnya juga putih ngurusin dia. Jadi teman-teman semua yang banyak membantu. Terima kasih. Membangun basis memperkuat ketahanan pangan. Itu program periodis kita bahwa Lampung adalah salah satu lumbung pangan nasional. Bahwa ternyata tiga perbat penduduk Lampung itu tinggalnya di pedesaan. Banyak dari teman-teman yang berasal dari desa. Lebih dari semua penduduk Lampung itu bekerjanya di sektor pertanian. Jadi teman-teman yang di Dinas Pertanian sebetulnya ketika mengurusin rakyat Lampung di sektor pertanian, sebetulnya adalah mengurusin sebagian besar dari penduduk Lampung. Pertanian dalam arti luas disitu ada perkebunan, ada peternakan, ada kehutanan, ada perikanan, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, melakukan industrialisasi di masyarakat. Jadi hari ini banyak sekali hasil-hasil produksi kita yang di ekspor keluar Lampung dalam bentuk bahan mentah. Ini yang ingin kita buat menjadi bahan barang jadi atau setengah jadi. Dilakukan program hilirisasi. Sekali-sekali bolehlah mendengar pidato gubernur apa sih konsep gitu. Gak cuma disuruh motokopi aja gitu kan, gak tahu. Jadi hilirisasi. Misalnya contoh kopi. Banyak kopi kita keluar Lampung dalam bentuk biji tanpa diolah. Tapi hari ini makin kita tekankan untuk kemudian diolah, dibuat kemasannya di provinsi Lampung. Sehingga ada nilai tambah. Ada nilai tambah harganya juga semakin mahal itu industrialisasi masyarakat. Termasuk melambuat kawasan-kawasan industri. Kemudian mengembangkan pariwisata di provinsi Lampung. Mengembangkan program pariwisata di provinsi Lampung. Nah untuk itu, kita syarat yang paling dasar adalah memperbaiki infrastruktur yang ada. Alhamdulillah, dinas PU BINAMARGA kita, saya lihat cukup berhasil memperbaiki jalan dan jembatan provinsi Lampung yang ada di seluruh kabupaten kota. Nah ini teman-teman mana yang tenaga kontrakin dari BINAMARGA mana? Coba angkat 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 angkat. Jadi bahwa hari ini, kalau dulu menjadi keluhan warga masyarakat di Lampung mengenai jalan-jalan provinsi yang rusak. Hari ini saya ketemu teman-teman saya yang berhasil dari Sumatera Selatan, jalan mereka itu jelek semua kata mereka. Nah begitu ketemu jalan bagus, mereka kata, ah ini pasti udah masuk Lampung. Nah itu betul pengakuan jujur dari warga masyarakat di Sumatera Selatan. Jalan-jalan, 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 jalan bagus, ah ini masuk Lampung nih kata mereka. Artinya jalan-jalan di Lampung jauh lebih baik daripada di Sumatera Selatan. Nah, alih nggak udah lebih bagus dari tetangga sebelah.